Intro Hai Teams Kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan pendeta Ayub Sektyanto dalam buku renungan Teams for Christ dengan judul Satu Sama Lain berdasarkan Ephesus pasal yang keempat ayat 1 sampai 16 Bersama saya Immanuel Tulas Relenoflan Sebelum membaca dan merenungkan firmannya Yuk kita bersatu hati di dalam doa Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau Tuhan boleh menyertai kami di sepanjang hari ini Kami juga boleh mengucap syukur Tuhan ketika pada saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan Kiranya Tuhan boleh memberikan kami telinga dan hati yang mau mendengar Demi Kristus yang hidup, kami telah berdoa Amin Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah teks Ephesus pasal 4 ayatnya yang kedua akan saya bacakan untuk kita semua Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu Judul rendungan kita pada hari ini adalah satu sama lain Hmm, satu sama lain Kok kayak pernah denger ya kata-kata ini Nah, buat yang gak asing dengan kalimat ini Sebenernya ada satu lagu sekolah minggu yang kurang lebih bunyinya begini Rukun cinta satu sama lain Itulah maunya Tuhan Rendah hati serta ramah tamah Itulah maunya Tuhan Tunjukkan, saksikan Tuhan minta buktinya Tunjukkan, saksikan Tuhan minta buktinya Nyanyian sekolah minggu Berjudul Rukun cinta satu sama lain ini Menggambarkan bahwa hidup rukun Rendah hati dan ramah Menjadi tugas semua orang Kalimat satu sama lain Menegaskan bahwa dibutuhkan usaha bersama yang nyata Dalam memwujudkan perintah Tuhan Semua pihak saling mengisi dan melengkapi Saat dipenjara karena memberitakan Injil Paulus menyapa jemaat di kota Ephesus Melalui suratnya ini Ia mengingatkan agar mereka Selalu hidup rendah hati Lemah lembut dan sabar Semua upaya kasih itu Tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak Melainkan mesti diupayakan oleh seluruh jemaat Kesatuan mereka sebagai satu tubuh Kristus Menjadi pendorong untuk hidup bersatu dalam kerugunan Jemaat di Ephesus memiliki beragam kemampuan yang berguna Untuk menumbuhkan persekutuan Beberapa diantara mereka pun telah dibekali Untuk melakukan tugas pelayanan Sebagai pengajar dan pemerhati jemaat Semua potensi dan karunia itu berharga Bagi pertumbuhan iman jemaat Hidup yang bersatu dan saling mengasihi Akan menjadikan jemaat kuat Sehingga mereka tidak goyah oleh berbagai pengajaran yang keliru Di dalam ketaatan iman kepada Yesus Mereka diajak bekerja Melalui beragam talentanya Sehingga bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa Dalam iman dan mengasihi satu sama lain Teens hidup bersama dalam komunitas Membutuhkan langkah secara sadar Menciptakan suasana saling mengasihi Ketika ingin diperlakukan baik Kita juga punya peran Untuk memperlakukan orang lain secara baik Vibes mengasihi satu sama lain ini Menjadi support system bagi komunitas Dapat bertumbuh Di dalamnya setiap talenta Dihargai dan diapresiasi Mari kita bawa peranungan ini Di dalam doa Tuhan kami mengucap syukur Kalau Tuhan boleh mengingatkan kami Untuk boleh hidup Saling rukun satu dengan yang lain Saling mengasihi Dan memiliki tutur kata yang lemah lembut Satu sama lain Kiranya Tuhan Dalam hidup ini Engkau boleh terus mengajarkan kami Untuk bisa saling mengasihi Sesama kami Dan hidup Saling berdampingan Membangun suatu kehidupan bersama Yang baik Kiranya ya Tuhan Jika mungkin saat ini Kami masih belum mampu Mengupayakan kehidupan bersama Yang penuh dengan kasih Kiranya Tuhan Mau mengampuni kami Dan kiranya Tuhan Roh Tuhan sendiri Yang akan membimbing kami Sehingga kami Boleh menjadi anak-anak Tuhan Yang semakin mengasihi Tuhan Juga mengasihi sesama kami Demi Kristus yang hidup Kami telah berdoa Amin Demikian Keren dengan kita hari ini Jangan lupa subscribe Dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil Melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton